Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Legokringit Kali ini saya akan membahas tentang cara memasang relay pada klakson mobil seperti yang kita ketahui untuk memasang klakson-klakson dengan watingi seperti klakson keong atau klakson jaring dengan tipe-tipe tertentu terkadang terkadang suaranya agak sedikit melempang kalau pakai jalur aslinya makanya harus ditambah relay lagi agar suaranya lebih kencang dan biarpun untuk video kali ini saya tidak langsung praktekkan di mobil tapi dengan menggunakan sepesa gambar mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan bisa dipraktekkan sendiri di rumah Oke langsung aja ke videonya Selamat menyaksikan dan sebelum saya mulai membuat skemanya perlu diketahui bahwa jalur kelistrikan klakson pada mobil itu ada dua macam yang pertama ada yang menggunakan satu buah kabel yang kedua ada yang menggunakan dua buah kabel jadi teman-teman bisa cek dulu di mobil teman-teman apakah klakson bawaan mobilnya sudah menggunakan satu buah kabel seperti ini soket kabel ya atau menggunakan dua buah soket kabel seperti ini dan untuk pembahasan kali ini saya akan membahas yang dua kabel dulu untuk yang satu kabel kita bahas di video selanjutnya setelah dipastikan bahwa mobil teman-teman menggunakan dua buah soket kabel seperti ini langkah pertama yang harus kita pastikan kita pasang dulu klakson yang akan klakson baru yang akan kita pasang mungkin klakson keong atau klakson dengan wad besar lainnya caranya seperti ini anggap saja ini klakson dua buah ya dan ini soketnya dua biji ini tangkainya jadi nanti untuk soket yang satu ini kita kasih kabel kita gabung aja ke tangkainya buat kita bau nanti ke sasis jadi masanya kita ambil dari bau disini aja biar lebih menghemat kabel kabel jadi ini dibaut ke sasis langsung untuk kabel yang ini lalu kita pasang di mobil dan usahakan untuk bagian klakson tidak sampai menyentuh bagian-bagian di bodi mobilnya karena kalau dia menyentuh bagian bodi mobil terkadang suaranya agak sedikit kadang sember kadang juga kayak mendem gitu gak lepas suaranya lalu setelah dipasang di mobil kita siapkan relaynya dan di sini kita pakai relay kaki empat satu dua tiga empat nah di empat kaki ini dia ada kodenya masing-masing ada tiga ada 87 30 85 86 kira-kira seperti itu dan untuk kode kaki ini biasanya setiap merk relay berbeda posisi ya kadang ada yang 30 nya di sini ada yang di sini tapi kita berpatoknya bukan pada posisi tapi pada kode nomernya oke kita lanjut pemasangannya untuk kaki soket yang ini sama yang ini kita buat paralel kabel seperti ini seperti ini digabung jadi nanti dia sambung ke 87 seperti ini untuk yang kode 30 kita pasang ke aki bagian plus temen-temen bisa tambahkan si kring disini ukuran 15 sampai 20 ampere ya untuk jaga-jaga kalau terjadi korsleting dan untuk kaki 85 dan 8 ini kita pasang ke kabel kabel yang di mobil tadi yang dua buah ada tadi dari apa dari klakson aslinya ini jadi kalau tadinya aslinya kesini nah jadi kita lepas dan kita pasang ke sini ini ini bisa bisa terbalik ya tidak apa-apa walaupun terbalik jadi dari klakson asli yang dua buah kabel tadi masuk ke 85 dan 86 untuk 87 mas pasang ke bagian klakson yang baru tadi seperti klakson keong jadi kita bikin paralel seperti ini untuk 30 nya kita pasang ke bagian dan strum plus di akinya kalau biasanya ada di mobilnya bawaan klaksonnya udah ada dua buah ini kan kita saya pasangnya satu aja dilepas nah temen-temen bisa lepas aja yang satunya biar tidak membebani kelistrikan juga jadi lepas aja tidak apa-apa tidak dipasang juga jadi kita ambilnya dari satu klakson saja dan seperti inilah cara simple pasang relay di klakson keong atau klakson-klakson membutuhkan strum yang lebih besar dijamin suaranya lebih nyaring dan lebih ya lebih lebih-lebih lah oke temen-temen bisa screenshot barangkali membutuhkan skemanya walaupun gambarnya masih jauh daripada kata layak mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan sendiri di rumah untuk yang kabel 1 nanti kita bahas di video berikutnya oke terima kasih sudah menyaksikan video saya jangan lupa like dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati